Masa depan penyimpanan data Kemanusiaan memproduksi data pada kecepatan yang eksponensial mendorong para ilmuwan untuk mencari sistem penyimpanan yang dapat mengikuti. Data umumnya diarsipkan menggunakan pita magnetik yang dapat menampung hingga 1 terabyte per gulung hingga 30 tahun. Tetapi, kemampuan penyimpanan konvensional mungkin tidak akan cukup dalam jangka waktu yang lama. Microsoft sekarang ingin menggunakan DNA sebagai sarana untuk menyimpan data. DNA lebih padat dan dapat menahan triliunan byte informasi dalam 1 kubik milimeter. Dalam proyek demonstrasi pada tahun 2016, perusahaan berhasil mengkodekan 100 sastra klasik atau kira-kira 200 megabyte data ke 4 basis DNA. Tetapi dengan teknologi masih dalam tahap awal, mengubah bit digital ke kode DNA masih sangat lambat dan mahal. Microsoft bertujuan untuk memiliki sistem penyimpanan DNA untuk setidaknya satu aplikasi dalam 3 tahun. Bagaimanapun, akhir dari proyek ambisius ini adalah untuk membuat DNA menjadi tempat pengarsipan data yang populer.